Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah pada penggunaan DDADD tahun 2023 lalu, dari 33 desa yang menjadi sampel pemeriksaan, ada belasan desa yang menjadi temuan Inspektorat. Temuan yang dimaksud ini berupa temuan administratif, temuan berupa kerugian bateril. Kedua jenis temuan ini diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah desa bersangkutan untuk segera ditindak lanjuti. Namun, hingga awal Mei ini Inspektorat Daerah mengaku masih ada desa yang belum menyampaikan laporan hasil tindak lanjut, termasuk temuan materil. Inspektor Daerah Kabupaten Lebong, Nurman Huri, mengaku sudah melayangkan surat pertama ke pemerintah desa tersebut agar segera dituntaskan. Pelasan desa yang masih menjadi temuan Inspektorat ini diminta proaktif dalam menyampaikan laporan tindak lanjut. Jika tidak, Inspektorat mengancam ada potensi penegakan hukum. mengingat hal tersebut memiliki potensi kerugian negara. Pemeriksaan rutin, anggaran tahun 2023, ini sudah kita lakukan. Mena LHP-nya, ini sudah dalam proses pengerjaan oleh tim. Ini nanti hasilnya akan kami laporkan kepada pimpinan. Mungkin setelah selesai ini, yang jelas kami akan ini dulu hasil. Nurman Huri juga menjelaskan temuan administrasi yang dibaksud yakni berupa laporan perbajakan mulai dari PPH dan PPN, kelengkapan SPJ, serta kekurangan berkas pendukung. Tahun 2023 lalu, PMK Pelebong memang memperiksa 33 desa sebagai sampel dari pemeriksaan atau audit DDADD. 33 desa ini merata di 12 kecabatan yang ada di Kabupaten Lebong. Audit ini merupakan audit reguler yang dilakukan Inspektorat sebagai bentuk pegawasan pemerintah daerah. Robby Ardian Syah, RBTV, melaporkan.